Program studi pendidikan Islam anak usia dini di bawah naungan Fakultas Tadbiah dan Ilmu Keguruan berdiri sejak tahun 2017. Dengan akreditasi peringkat baik, menawarkan pendidikan yang berfokus pada pembentukan pendidik Piaud yang profesional dan kreatif. Prodi ini terus berkembang dan telah meluluskan alumni sejak angkatan pertama pada tahun 2018. Dipimpin oleh Ketua Prodi, Wadli Montana MPD, dan didukung oleh Sekretaris Prodi, Johnny Juliandra SPDI, serta jajaran dosen yang kompeten. Di bawah arahan dekan Fakultas Tadbiah dan Ilmu Keguruan, Dr. Sriyani MPDI bersama-sama berkomitmen menghadirkan kurikulum yang aplikatif dan sesuai perkembangan dunia pendidikan anak usia dini. Para lulusan Piaud dikenal tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki semangat inovasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung tumbuh kembang anak. Berikut adalah merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Laila Rahmawati, alumni Institut Agama Islam Yasni Bungo pada program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini, lulus pada tahun 2022. Alhamdulillah, saat ini saya sedang menjalani program beasiswa PPG perjabatan yang diadakan oleh Kemendikbud RI. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Institut Agama Islam Yasni Bungo karena berkat ilmu dan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama berkuliah, saya jadi bisa dan mampu bersaing di dunia pekerjaan. Keberhasilan dimulai dari tekad yang kuat dan kesuksesan dimulai dari berkuliah di Institut Agama Islam Yasni Bungo. Saya bangga menjadi bagian dari Institut Agama Islam Yasni Bungo. Terima kasih. Testimoni dari para alumni kami membuktikan bahwa Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini adalah tempat yang tepat untuk membangun masa depan yang cerah, sekaligus memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Mari bergabung dengan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan jadilah bagian dari keluarga besar yang siap berkontribusi dengan penuh kasih dan profesionalisme.